Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua Sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran daring pada siang hari ini Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW Hai anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak di rumah sehat-sehat selalu ya Ketemu lagi dengan Misnud pada pembelajaran pendidikan agama Islam Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa lebih dahulu Wahid, bisnain, salasah A'udzubillahiminasyaitonirrohim Bismillahirrohmanirrohim Raditubillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohim Kali ini adalah masih tentang surat al-falak Kita akan belajar menghafal surat al-falak dan artinya Sebelumnya, marilah kita review dulu isi kandungan surat al-falak Apa saja ya isi kandungan surat al-falak? Yang pertama, Rasulullah SAW sering membaca surat al-falak Terutama ketika dalam perjalanan agar selalu dilindungi Allah SWT dari kejahatan Yang kedua, Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad SAW dan umatnya Selalu berlindung kepada Allah agar terpelihara dari kejahatan Yang ketiga, surat al-falak ini menceritakan Ada kejahatan makhluk, kejahatan malam apabila telah gelap kulita Kejahatan tukang sihir dan ada kejahatan orang-orang yang dengki Yang keempat, Quran surat al-falak ini mengajarkan kepada kita Bahwa hanya Allah tempat berlindung dan tidak ada yang lainnya Nah, anak-anak, yuk kita mulai menghafal surat al-falak dan artinya Semat ya, kita mulai dari hitungan ketiga Wahid, Isnain, Salasa Bismillahirrahmanirrahim Kul a'udzubi rabbil falak Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh Dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap kulita Dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul Dan dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila ia dengki Silahkan, anak-anak, dihafalkan surat al-falak dan artinya Nah, bagi kalian yang masih belum lancar membaca huruf hija'iyah sambung Di sini, Miss Nur beri tulisan latinya Supaya memudahkan kalian dalam menghafal Bagaimana ya supaya kita mudah dalam menghafal surat al-falak dan artinya Berikut beberapa tipsnya Yang pertama, kita hafalkan sedikit demi sedikit, ayat per ayat Yang kedua, bersungguh-sungguh dalam menghafal Yang ketiga, ulang-ulang terus dalam menghafal Baik sendiri maupun bersama-sama Supaya semakin hafal dan lancar Manjada wajada Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil Itu tadi materi menghafal surat al-falak Berikut artinya Semoga bermanfaat Marilah kegiatan belajar pada siang hari ini kita akhiri Dengan membaca hamdalah Alhamdulillah hiropil anamu Itu dulu dari Miss Nur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh